Intro Halo salam kenal nama saya Abbas Saat ini selain menjalankan rumah sino bersama teman-teman Saya juga seorang guru biologi di SMA Negeri 70 Halo saya April Nah selain bareng dengan ke Abbas menjalankan rumah sino Fokus saya di Kiatan Satihari itu riset tentang di bidang biologi Ya saya Rintang Matahari Hasani Selain menjadi CTO di rumah sino Saya juga seorang mahasiswa baru Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi Kita hadirkan solusinya di masyarakat Yaitu bahwa rumah sino ini akan jadi alternatif untuk anak-anak Agar pada sepulang sekolah tidak harus belajar di bimbel Tapi bisa di rumah masing-masing Ini latar belakang Kikar sendiri itu berawal dari kebetulan kami terhadap kondisi gawat darurat yang ada di kota Surabaya Di mana tidak adanya standar respon waktu untuk penanganan gawat darurat itu sendiri Kami membuat solusi yaitu sebuah aplikasi mobile Yang menghubungkan antara si pengguna dengan si pihak rumah sakit Aplikasi ini berjalan untuk memanggil ambulan di lokasi Surabaya saja Pada homecoming kali ini, kami tim healing Yogyakarta Akan mengunjungi RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta Di sini kami akan mempresentasikan healing kepada para staff dari rumah sakit PKU Yogyakarta Harapan kami dari acara ke hari ini ingin mendapatkan feedback-feedback dari user secara langsung Healing ini, ini sifatnya open untuk satu rumah sakit atau pilih rumah sakit Itu nanti sangat, sangat, apa, data keras yang kita akan keluar disitu Kalau kita menggabungi, tercuali kalau ini berlipat Berlipat hubungannya healing healing PKU Nanti dia hanya ketemu rumah sakit terkenal Tapi kalau ini sifatnya open, maka seluruh rumah sakit yang terdekat di sana Sini, maka seluruh data bis kita nanti akan naik Kalau ini kan kebanyakan hanya pilihannya dari segi user yang free Lebih lebih user yang to corporate, yang misalnya yang menanyakan Itu kan kelihatan itu tidak apa Hasil dari yang akan kita perbaikan akan nanti lebih ke bagaimana sih security data Karena tadi emang banyak yang menanyakan tentang RS1 dengan satu yang lain itu Apakah nanti datanya akan aman atau tidak Atau bagaimana nantinya Lalu selain itu dari lebih ke appointment-nya nanti Bagaimana sih pemanfaatan appointment-nya Sedangkan SIM rumah sakit sudah ada dan sudah di treatment Jadi hari ini rumah Sinal mau datang ke salah satu tempat yang mengadopsi sistem kita Di mana ruang kosong di masyarakat digunain sebagai tempat belajar Kita biasa nyebutnya rumah mama Davi Karena di sini mamanya dari salah seorang murid yaitu Davi Kelas ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih Dan tadinya mereka SD, sekarang sudah SMP jadinya Dan mereka ya teman-teman sepermainan gitu Dan dikumpulkan oleh orang tuanya untuk belajar bersama tutor-tutor dari rumah Sinau Ya Bundi, kamu sebutin satu hewan yang kamu tahu Mas Jeza sebutin tumbuhan yang kamu tahu Parjo ya, parjo Tapi kamu bungi, jamur yang kamu tahu apa Mbak Kansa, jamur dapat tua di sini kamu bakteri Nah jadi untuk agenda homecoming hari ini Kami akan ketatangan tamu dari KSR ITS Korp Sukarela Institute Teknologi 10 November Di mana KSR ITS itu sendiri memiliki hubungan langsung dengan PMI Kota Surabaya Harapannya dengan bertemu KSR kami ingin mendapatkan masukan, kritik maupun saran Untuk membangun key care selanjutnya Karena KF Korp Sukarela ITS adalah tim medis yang secara langsung bekerja di lapangan Dan otomatis kita akan mengetahui kondisi sebenarnya yang berada di lapangan Pernah kejadian bahwa kami belum bisa mendapatkan respon yang baik dari rumah sakit Ketika ada korban yang memerlukan pertolongan segera Memerlukan penanganan yang segera di rumah sakit tersebut Terkadang ada yang menolak Untuk kasus pasien ditolak dari rumah sakit Dengan menggunakan aplikasi key care kami menjamin Si rumah sakit bakal menjemput pasien dan juga menangani si pasien Senang banget barusan kita dapat kesempatan bisa ketemu sama member Berseruk sekolah tidak sekolah kodi Wah ternyata bener-bener kita ngerasalah kita berhasil gitu Apa ya kita ekspektasi Senang sih dapat input aneh gitu Kita dapat input yang negatif yang minus Tapi kita malah senang gitu Kita bener-bener banyak belajar resisa Kita benerin apa yang kurang Rumah Sinau ini kayak bimbel tapi di rumah Karena satu kita tidak bingung memikirkan transportasi anak Yang kedua kita kalau biasa berjadi apa Les di rumah itu bisa diawasin Jadi kita lebih enak dan mereka lebih tidak tegang Seperti di kayak biasanya kita bimbel-bimbel di instansi yang resmi gitu ya Jadi dia nggak tegang Jadi di rumah dia bisa sambil duduk sambil tiduran Sambil apa dia jadi rasanya itu tidak les Aplikasi Keycare ini sudah cukup baik Dia bisa mendukung masalah emergency service yang ada di kota Surabaya Ini mungkin bisa sangat membantu bagi orang-orang awam yang Dia itu membutuhkan rujukan lebih cepat ke rumah sakit Aplikasi Healing ini saya rasa bagus Pertama untuk solusi bagi penderita khususnya penderita degeneratif Harapan saya bisa diwujudkan untuk melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat itu untuk membutuhkan hal ini Kalau website saja sudah semakin ramai dengan konsultasi Nah ini memberikan solusi yang lebih singkat untuk memberikan informasi bagi mereka untuk menggunakan Dan saya rasa itu lebih ramai kayaknya Tidak semua orang tua mengerti Gimana sih kalau anaknya itu udah mulai ketika takasar atau dia yang mengandung pornografi dan sebagainya Dipolekin datanya, foto-foto, miso selfie, udah Bisa pada pengguna nanti datanya itu dikontrol orang lain rumah Terima kasih Terima kasih Terima kasih